Medali Wasiat Jilid 10 Karyat Sinyung Jinyong Setiap anggota Tiang Lok Pang cukup kenal sifat Seng Pang Cu yang aneh dan pemarah, siapa saja, sekalipun orang kepercayaan Jai yang mempunjai kedudukan tinggi, asal dia sedang marah juga sering didamperat, bahkan dipukul oleh Nja tanpa pandang bulu Sekarang mereka melihat luka Tian Hui cukup parah, muka dan tangan Jai juga babak belur terluka oleh duri bunga mawar di luar kamar, tentu saja mereka ikut perihatin, namun mereka pun tidak berani menghibur Tian Hui di hadapan Seng Pang Cu Dan karena pikiran demikian itulah, maka tokoh dua Tiang Lok Pang itu tiada yang berani menjinggung tentang pembunuh gelap lagi Yang Cu dari H.O.U. Beng Tong, K.H.U. San Hang, masih merasa khawatir karena diri Nja telah mengganggu kesenangan Jai Seng Pang Cu, bukan mustahil Seng Pang Cu akan marah dan memukul Nja Ia pikir paling selamat lekas dua tinggal pergi saja Maka ia lantas berkata dengan hormat, silakan Pang Cu mengasuh saja, hamba mohon diri dulu, segera orang dua lain juga ikut dua memohon diri Hanya P.W.E. Hei Chok yang memperhatikan kesehatan Seng Pang Cu, ia lihat air muka Pang Cu agak aneh, segera ia pegang tangan Seng Pang Cu dan berkata, biarku periksa pula Nadi Pang Cu, si anak muda juga tidak menolak Ia mengangsurkan tangan Jai untuk diperiksa Ketika ketiga Jari Po Tai Hu baru saja menjentuh urat Nadi anak muda itu, sekonjong dua tangan Jai tergetar dan setengah badan Jai kaku kesemutan Kerjan P.W.E. Hei Chok terkejut, tapi segera ia menjadi girau Kata Nja, hah, selamat, Pang Cu, selamat, Pang Cu Acir Nja ilmu sakti yang maha hebat itu telah berhasil dijakinkan juga oleh mu sebalik Nja si anak muda menjadi bingung Sahut Nja, ilmu, ilmu sakti apa P.W.E. Hei Chok menjangka Seng Pang Cu tidak ingin orang lain ikut mengetahui ilmu sakti yang dilatih Nja itu Maka ia tidak berani menegas lagi, cepat berkata, Jai, Jai, hamba sembarangan mengoceh, harap Pang Cu jangan marah Ia memberi hormat, lalu mengundurkan diri Dalam waktu singkat saja semua orang sudah pergi, Han Ja tinggal Tian Hui dan Sik Yam saja Tian Hui terluka dalam, tapi kawan duanya tidak tahu cara bagaimana Seng Pang Cu akan memutuskan perkara Nja Maka mereka tidak berani bertanja dan terpaksa membiarkan dia tetap tinggal di dalam kamar dan tidak seorang pun yang berani membawa Han Ja pergi untuk diberi obat Karena tulang lengan patah, saking kesakitan dari Tian Hui sampai penuh keringat Ia lihat kawan duanya sudah pergi semua, segera ia berkata dengan penuh dendam Kau ingin menjiksa diriku, boleh lekas kau lakukan Kalau orang setian minta ampun padamu bukanlah seorang laki dua sejati Buat apa aku menjiksa kau sahut si anak muda Wah, tulang lenganmu patah, harus lekas disambung dengan baik Daulusi kuning piaraanku telah tergelincir ke bawah gunung dan patah tulang kakin Ja Acir Ja akulah yang telah menjambung tulang Ja dan telah sembuh Kiran Ja pembawaan anak muda itu sebenarnya sangat pintar Dia hidup terpencil di atas gunung yang sepi bersama ibun dan Ja Segala pekerjaan harus dilakukan Ja sendiri Karena itu, meski usian Ja masih muda, namun segala pekerjaan dapat dilakukan Ja dengan baik seperti menanam sajur, menanak nasi, membuat tali, mencari kaju dan lain dua Ketika anjing piara Anja, Ja itu si kuning, patah tulang kakin Ja, dia telah menggapit kaki binatang itu dengan sepotong kaju, lalu diikat kencang, belasan hari kemudian terjata lantas sembuh Maka sekarang ia pun hendak menjambungkan tulang lengan Tian Hui yang patah itu, sambil bicara ia lantas mencari dua sepotong kaju yang diperlukan Apa yang kau cari, Si Oya tanja si Kiam ketika melihat anak muda itu memandang Kian kemari mencari sesuatu Aku ingin mencari sepotong kaju, sahut si anak muda Mendadak si Kiam terus berlutut di depan si anak muda dan berkata, Si Oya, ku mohon sudilah engkau mengampuni dia ini Engkau telah, telah mencemarkan istrinja, maka tidaklah heran kalau dia menjadi dendam padamu, tapi dia toh tidak sampai melukai engkau Si Oya, jika engkau betul dua hendak membunuh dia, maka boleh juga dibunuh saja sekaligus, tapi janganlah menjiksa dia, mencemarkan istrinja apa Mengapa aku membunuh dia? Kau bilang aku hendak membunuh dia? Apakah manusia boleh dibunuh sahut si anak muda dengan tidak mengerti? Ketika dilihat nja tiada sesuatu yang dapat ditemukan, acir nja anak muda itu mengangkat sebuah kursi, segera ia menjempal sebuah kaki kursi itu Sekarang tenaga dalam nja sudah terbaur merata, ilmu sakti nja baru saja jadi, sudah tentu kekuatan nja luar biasa hebat nja Maka kerak sekali, dengan mudah kaki kursi itu sudah disempalolah nja Tapi anak muda itu masih tidak tahu tenaga nja sendiri yang maha hebat itu Dia menggerundel sendiri, kursi ini kenapa begini lapuk, kalau dirudukikan orang bisa jatuh terjungkal? Eh, enci si kiam, kenapa kau berlutut di situ? Lekas bangun lalu ia mendekati Tianhui dan berkata pada nja, kau jangan bergerak Tianhui sendiri Meski keras di mulut, tapi di dalam hati sebenarnya juga takut Ia tidak tahu cara bagaimana Seng Pangco akan menjiksa pada nja, maka dengan gemetar ia memandangi kaki kursi yang dipegang si anak muda Pikir nja, kaki kursi ini tentu tidak akan digunakan untuk memukul diriku Wah, celaka, jangan dua kaki kursi ini akan dimasukkan ke dalam mulutku sehingga menembus ketenggorokan agar aku mati Tidak dan hidup pun tidak, kira nja cara memberi hukuman dan siksaan di dalam tiang lokpang sangat banyak macam nja Di antara nja ada satu macam hukuman, jaitu dengan memasukkan mulut pesakitan dengan sepotong kaju sehingga menembus sampai tenggorokan terus ke kantong nasi Pesakitan itu takkan mati karena siksaan demikian, tapi sudah tentu sangat menderita Teringat akan jenis hukuman yang kejam itu, keruan Tianhui menjadi ketakutan Ketika melihat Seng Pangco sudah berada di depannya, segera ia angkat tangan kiri dan menghwantam Sebalik nja, si anak muda tidak tahu kalau Tianhui hendak menjerang nja Ia berkata, eh, jangan bergerak, jangan bergerak Berbareng ia terus pegang tangan Tianhui itu Seketika Tianhui merasa badan nja lemas lindu dan tak bisa berkutik lagi Si anak muda lantas melekatkan potongan kaki kursi tadi di samping lengan Tianhui yang patah itu Kata nja kepada si kiam, enci si kiam, adakah tali atau kain, coba balutlah dia ini Si kiam terheran, dua, kau benar dua hendak menjambungkan tulang jatan janja Sudah tentu, masakah sambung tulang pakai pura dua segala sahut si anak muda dengan tertawa Coba lihat, sedemikian dia kesakitan, masakah aku bergurau pada nja dengan tetap kurang percaja Si kiam mencarikan juga sepotong kain pembalut, dengan sorot metu yang masih ragu Dua si kiam membalutkan lengan Tianhui yang patah tulang itu Bagus, bagus, rapi sekali caramu membalut Jauh lebih baik daripada waktu aku membalut kaki si kuning dahulu Ujar si anak muda dengan tersenjum Dikala si kiam membalut lengan jat Diam dua Tianhui berkebat kebit Ia tidak tahu Pangcu yang jahat dan cabul itu entah akan menggunakan cara apa untuk menjiksa nja lebih lanjut Ketika mendengar Seng Pangcu berulang kali menjebut si kuning Segera ia menanjakan, siapakah si kuning itu? Si kuning adalah anjing biaraanku, sahut si anak muda Cuma sajang sekarang telah menghilang, Tianhui menjadi gusar, teriak nja dengan murka Seorang lelaki sejati boleh dibunuh daripada dihina Jika kau hendak membunuh boleh lekas lakukan Tapi janganlah orang setian ini dipersamakan dengan cewan Oh, tidak, tidak sahut si anak muda cepat Aku hanya menjebut nja dengan tidak sengaja Hendaklah to aku jangan marah Maafkan ucapanku yang salah itu Sambil berkata sambil memberi kiong ciu Hormat dengan merangkap kepalan di depan dada Tianhui tahu wakang Seng Pangcu teramat lihai Disangkan jah dia pura dua minta maaf Tapi sebenarnya hendak menjerang jah pula dengan tenaga dalam yang kuat Sebab Seng Pangcu biasa nja terkenal sangat tangkuh dan sombong Mana dia mau minta maaf kepada seorang bawahan jah Maka dengan sendirin jah ia mengagus ke samping Untuk menghindari hormat Seng Pangcu sambil melototkan matan jah To aku, oh, jah, to aku kan si Tian Tian to aku, silakan kembali ke tempatmu sendiri saja Demikian kata si anak muda pula Aku kau capceng memang tidak pandai bicara Sehingga telah membikan marah Tian to aku Harap suka maafkan Keruan Tianhui terkejut Ia tidak habis mengarti Apa duaan ini? Mengapa dia menjebut dirinja sebagai kau capceng segala? Apakah ini adalah istilah baru yang dia gunakan untuk memaki padaku Di sebelah sana si Kiam juga sedang merenung Pikiran si Oya hanja jernih kembali sebentar saja Dan sekarang dia mulai mengoceh pak keruan lagi Ia lihat si anak muda sedang tertegun dan mengerut dahi Entah apa yang sedang dipikirkan Maka ia lantas mengedipi Tianhui agar lekas tinggal pergi saja Tapi Tianhui lantas berteriak malah Bocah suciok, kau tidak perlu jual lagak padaku Pendek kata, jika kau hendak membunuh diriku Memangja aku sudah pasrah nasib Nah, mengapa kau tidak lekas turun tangan saja kau ini sungguh aneh? Ujar si anak muda dengan heran Buat apa aku membunuh kau? Sungguh menggelikan Di waktu mendungeng ibuku selalu berkata Hanya orang jahat saja yang suka membunuh orang Kalau orang baik tentu tidak suka membunuh Sudah tentu aku tidak ingin menjadi orang jahat Melihat keadaan yang berteledua itu Sikiam lantas menimbrung Tianyangcu, Pangcu sudah mengampuni kau Kenapa kau tidak lekas pergi saja Tianhui garuk dua kepala sendiri yang tidak gatal itu Pikir nja, apakah barangkali bangsa cilik ini sudah pikun Atau aku sendiri yang sedang mimpi lekas pergi Lekas pergi demikian Sikiam mendesak pula Berbareng ia terus mendorong Tianhui keluar kamar Hahaha Orang ini sungguh lucu Kata si anak muda dengan tertawa Berulang dua dia mengatakan Aku hendak membunuh nja Seakan dua aku ini adalah seorang jahat Dan paling suka membunuh orang Selama sikiam melajani Seng Pangcu baru pertama kali ini Melihat nja bermurah hati Dan mengampuni seorang bawahan Yang bersikap kasar pada nja Diam dua ia merasa bersyukur Akan perubahan sifat seng Pangcu itu Dengan tersenjum ia berkata Jah, sudah tentu engkau adalah seorang baik Seorang yang maha baik Orang baik Makan jah merebut istri orang Dan merusak rumah tangga orang Apa? Kau bilang aku mi Merebut istri orang Sianak muda menegas dengan heran Cara bagaimana merebut istri orang Dan untuk apa sesudah merebut nja Muka sikiam menjadi merah Omong jah, orang baik Masakah juga bicara serendah ini? Hanya sebentar saja Pura dua baik Dalam sekejap sudah berubah lagi Kau, kau omong apa Tiba dua mulut si anak muda ternganga Saat itu dirasakan sekujur badan jahat Penuh terisi tenaga Dan seakan dua susah tersalurkan Sorot matan jahat menjadi berkilat dua pula Diam dua sikiam menjadi takut Ia berlari ke ambang pintu Untuk siap dua melarikan diri Kalau dua seng pangcu mendadak menjadi buas Dan hendak menerkam jahat Maklum, sudah beberapa kali ia lolos Dari napsu minatang seng pangcu Semua nja itu berkat kecerdikan jah Serta ketekadan jah yang tidak mau menjerah Makanya kesucian badan jah Dapat dipertahankan sampai sekarang Si Oya, kesehatanmu belum pulih dengan baik Hendaklah mengasuh saja Kata si kiam sejenak kemudian Tapi si anak muda telah geleng dua kepala Dan berkata Sesudah turun dari gunung Aku lantas mengalami macam dua urusan Yang sedikit pun aku tidak paham Ai, aku benar dua tidak paham Dalam keadaan linglung Kedua tangan jahat telah memegang sandaran kursi Sedikit menggunakan tenaga Mendadak kursi yang terbuat dari kaju cendana itu Lantas sempal dua potong Ketika ia meremas Tau dua sempalan kaju itu lantas hancur menjadi bubuk Si anak muda sendiri sampai kaget Ken, kenapa kursi ini sedemikian lapuk nja Hanya dipegang saja sudah hancur Kalau diduduki orang kan bisa celaka Si kiam sampai terkesema menjaksikan ilmu sakti Yang telah dimiliki seng pangcu itu Ia terkejut dan bergirang pula Tapi demi teringat ingkah laku seng pangcu Dengan ilmu silat nja yang sedemikian tinggi nja Kalau melakukan kejahatan dua menurutkan napsu angkara murkan nja Maka celakalah orang dua yang berada di sekitar nja Bahkan bukan mustahil akan merupakan malapetaka pula bagi dunia kangong Kiran nja di waktu kecil nja anak muda itu Secara kebetulan ia telah mendapat ajaran semacam tokciang Ilmu pukulan berbisa yang sangat lihai Mesti nja kalau dia melatih nja sampai usian nja mencapai tahun 2020an Apabila tiada diberi obat dua mujarat sebangsa Jinsom, Kolesom, atau Hosyuoh yang berumur ribuan tahun Untuk memunahkan racun dingin dari ilmu pukulan yang dilatih nja Maka dia pasti akan binasa keracunan sendiri Dahulu orang yang mengajarkan juga tiada punja maksud baik Sama sekali tak terduga bahwa secara kebetulan Mo Tian Kisu Chia Yan Hek juga telah mengajarkan semacam Yam Yam Keng Padanja Menurut perhitungan Mo Tian Kisu Chia Yan Hek Jikalau anak muda itu adalah murid orang pandai Tentu guru nja juga telah mengajarkan cara dua Menghapuskan hawa dingin berbisa yang dilatih nja itu Sama sekali tak terduga bahwa orang yang mengajarkan ilmu pukulan berbisa dingin Itu pun berpendirian serupa dengan Chia Yan Hek Nja itu menghendaki anak muda itu mati konjol sendiri Akibat ilmu yang dilatih nja Soal nja ilmu pukulan berbisa yang secara tidak sadar Setelah dijakinkan anak muda pada sebelum bertemu dengan Chia Yan Hek itu memang sangat mirip dengan ilmu pukulan Hon Ih Bian Chiang yang menjadi kebangganting putsi Padahal sama sekali bukanlah Hon Ih Bian Chiang Hanya keduan nja sama dua ilmu pukulan berbisa dingin yang sejenis Kemudian sesudah anak muda itu melatih Yam Yam Kang pula Pada hari itu betul juga dia telah dirangsang oleh hawa panas dan dingin yang hebat Dan sungguh sangat kebetulan pula Pwe Hei Chiang sedang berada di situ yang segera membantu nja dengan menjalurkan lewekang murni untuk menguatkan dajatahan nja sehingga anak muda itu tidak sampai mati seketika Dan sampai malam ini secara kebetulan Tian Hui telah menghantam pula dia pujatan Tiong Hiat sehingga darah mati yang tersekam di dalam badan nja didesak keluar Lalu tercampur baurlah antara hawa panas dan dingin, antara Im dan Yang, negatif dan positif Dengan demikian badan nja tidak terganggu apa dua Sebalik nja malah memikin sempurna semacam tenaga dalam aneh yang dilatih nja itu Sudah tentu hal dua demikian itu sama sekali tidak disadari oleh si anak muda Memang nja dia tidak paham apa dua, sekarang ia lebih bingung dan menjangka dirin nja sedang bermimpi Begitulah, maka si kiam telah berkata pula pada nja dengan suara pelahan Jika kau sudah mengampuni jiwan nja, kau telah menjambung pula tulang lenggan nja, tapi mengapa kau memakin nja pula sebagai binatang? Dengan demikian dendam nja padamu menjadi tambah mendalam lagi dan ketika melihat sorot metu seng pangcu yang aneh kembali timbul lagi Tanpa menunggu jawaban, lekas dua ia mengundurkan diri Si anak muda hanya menjeleng kepala saja sambil berkata sendiri, aneh, sungguh aneh Ia lihat boneka dua di dalam kotak itu masih tertaruh di atas meja dengan baik Maka ia menggumam pula, boneka itu masih berada di sini Jika demikian aku toh bukan di dalam mimpi Segera ia membuka kotak taju dan mengeluarkan boneka dua kecil itu Sementara itu ilmu sakti nja baru selesai dijakinkan nja, ia tidak tahu tenaga sendiri sekarang sangat besar Dengan sendiri nja ia pun tidak tahu cara bagaimana harus menggunakan tenaga itu dengan tepat Tapi seperti biasa nja ia terus pegang begitu saja sebuah boneka itu Mendadak lapisan luar yang membentuk boneka tanah itu mengelotok dan jatuh semua Si anak muda berseru kaget, ia merasa sajang sekali atas rusak nja boneka itu Tapi ia menjadi melotot heran ketika dilihat nja boneka yang sudah rontok bagian lapisan luar itu terjata di bagian dalam ada selapis kaju bercat pula Segera si anak muda membersihkan sekalian tanah lapisan luar itu Maka tertampaklah samar dua bentuk boneka yang menjerupai manusia Sesudah dikelete lebih bersih lagi, akhirnya menjadi lebih jelas lagi bentuk boneka itu Jaitu berwujud badan manusia yang telanjang Di atas boneka kaju yang diberi bercat minjak ini juga penuh terlukis garis dua hitam Tapi tiada titik dua tanda tempat hiatus Bentuk dan wajah boneka kaju ini pun berbeda daripada boneka tanah lihat semula Boneka kaju ini dibuat secara rajin dan indah sekali Mimik muka nja sangat hidup dalam keadaan sedang tertawa terbahak dua Kedua tangan nja memegang perut menjerupai orang sewaktu tertawa terpingkal dua Sikap nja sangat jenaka Meski si anak muda sudah berusia 20 tahun Tapi sifat kebocahan nja belum lagi lencap Ia menjadi senang melihat boneka yang lucu itu Apalagi tanda dua urat nadi dan hiatus di badan boneka dua tanah itu sekarang sudah teringat dengan baik di luar kepala Maka ia lantas melejati sekalian boneka dua tanah yang lain Benar juga di dalam setiap boneka tanah itu terbungkus pula sebuah boneka kaju Sikap dan mimik muka daripada setiap boneka kaju itu berbeda Ada yang sedang kegirangan, ada yang sedih, ada yang sedang menangis dan ada pula yang sedang gusar dan macam dua sikap yang lain Garis dua urat nadi yang terlukis di atas badan boneka dua kaju ini hampir seluruh nja sama dengan boneka tanah sebelum nja Hanya garis yang menunjukkan jalan caran nja mengerahkan tenaga adalah sama sekali berbeda Pikir si anak muda, boneka dua kaju ini sangat menarik Biarlah aku coba melatih nja menurut sikap boneka dua ini Muka boneka yang sedang menangis ini takkan ku tiru Yang sedang tertawa seperti orang sinting juga tidak sedap dipandang dan takkan ku latih Yang akan ku tirukan nja sikap dan mimik wajah boneka dua yang sedang berseri dua dan tampak ramah saja Segera ia duduk bersila, ia taruh boneka yang bermuka senjung simpul di depannya Lalu mengerahkan tenaga dengan pelahan dari pusat nja Maka terasalah suatu arus hawa hangat pelahan dua naik ke atas Ia jalankan tenaga dalam itu menurutkan garis dua yang terlukis di badan boneka itu ke tempat dua hiatu di seluruh badan Kiranja apa yang terlukis di atas badan boneka dua kaju itu adalah semacam ilmu sakti ciptaan seorang paderi saleh angkatan tua dari Syao Limpei Ilmu sakti itu bernama Lohan Hok Mosin Kang, ilmu sakti Buddha menaklukan iblis Ilmu sakti ini mencakup luakang dan guakang, kekuatan dalam dan luar atau rohani dan jasmani yang pernah dihimpun oleh kaum Buddha Setiap boneka kaju itu adalah sebuah patung Buddha Untuk bisa melatih ilmu sakti itu dengan baik, orang itu harus mempunjai kecerdasan yang luar biasa, tapi harus berjiwa bersih dan berpikiran polos Sudah tentu orang demikian sangat sulit diketemukan di dunia ini Jarang sekali terjadi bahwa seorang yang pintar bisa membatasi pikiran Jha pada soal dua yang sederhana Sebalik Jha tentu akan banjak memeras pikiran untuk macam dua urusan Namun pembawaan anak muda itu justru sangat pintar dan cerdas Kebetulan sejak kecil dia hidup di pegunungan yang sunji dan terasing dari dunia luar sehingga hijau dalam segala urusan insaniah Hal ini kebetulan cocok sebagai dasar dari permulaan mejakinkan ilmu sakti lohan hok mo sin kang itu Rupan Jha pada risakti si Olin Bih yang menciptakan ilmu ini menjadari sukar Jha mencari manusia yang cocok untuk menjakinkan ilmu ciptaan Jha itu Maka dia telah sengaja melapisi boneka dua kaju itu dengan tanah liat dan diberi bercat minjak Serta dilukis pula ajaran pengantar lukang si Olin Bih yang asli Maksud Jha supaja orang yang menemukan boneka dua itu tidak tertarik untuk melatih lohan hok mo sin kang yang sukar itu Dan bukan mustahil akibat Jha akan membuat jiwa orang yang melatih Jha itu melajang Tai Pil Jin, penguasa Pek, Keng Tung, Pulau Paus Putih Yang menemukan boneka dua itu hanya mengetahui bahwa benda dua itu adalah benda mestika dunia persilatan Tapi dimanakah letak rahasia daripada benda mestika yang berharga itu Ia sendiri pun tidak tahu meski dia sudah menjelidikin Jha selama bertahun dua Maklum, karena boneka dua tanah itu dipandang sebagai benda mestika Dengan sendiri Jha benda dua itu dijagian Jha dengan baik Sedikit pun tidak boleh rusak Padahal selama boneka tanah itu tidak rusak Selama itu pula boneka kaju di dalam jatakan diketahui Makan Jha sampai ajal Jha Tai Pil Jin tetap tidak tahu di mana letak rahasia Ghaib daripada boneka dua itu Sebenarnya juga tidak melulu Tai Pil Jin saja yang kecele Sejak rangkaian boneka dua tanah itu terlepas dari tangan paderi sakti Sia Olimpei Selama itu sudah berganti tangan 12 orang dan semuanya masuk liang kubur bersama dengan rahasia yang tidak pernah diketahui mereka Demikianlah, karena tenaga dalam si anak muda sekarang sudah sangat hebat Ketika dia mengerahkan tenaga dalam menurutkan garis dua petunjuk di atas badan boneka dua kaju itu Maka setiap perintangan diurat Nadinja menjadi tertembus sekaligus Sesudah diulangin Jha sampai tiga kali Akhir Nja ia merasa badan Jha sangat sedar dan sehat Maka ia lantas ganti sebuah boneka kaju yang lain dan melatih Jha lagi Karena dia baru mulai melatih lewekang demikian sehingga seluruh perhatian dan pikiran Jha dicurahkan ke situ Habis sebuah boneka berganti pula sebuah lagi dan begitu seterus Jha Tanpa merasa ia telah melatih diri dari subuh sampai lohor terus sampai malam dan kembali ke esok pagi Jha Dengan penuh rasa khawatir si Kiam terus menjaga di depan pembaringan Seng Pangcu P.W.E. Hei Chok juga menjenguk beberapa kali keadaan anak muda itu Ketika dilihat Jha ubun dua kepala Seng Pangcu mengepulkan uap tipis Ia tahu luakang yang dilatih Jha itu sedang mencapai detik dua yang penting Segera ia memberi perintah bawahan Jha untuk memperkuat penjagaan di luar kamar Seng Pangcu Siapapun dilarang mengganggu Jha Waktu si anak muda selesai melatih Hok Mo Seng Pang menurutkan apa yang terlukis di atas ke delapan belas boneka Kaju Sementara itu sudah tiba subuh hari ketiga Anak muda itu menarik napas dalam dua Lalu ia simpan kembali ke delapan belas boneka buah boneka itu ke dalam kotak Ia merasa semangat Jha segar dan kuat Tenaga dalam Jha berjalan menurut sesuka hati Jha Sekilas tertampak si Kiam tertidur dengan jenjak Jha di tepi ranjang Anak muda itu lantas turun dari tempat tidur Jha Tak kala mana sudah lewat hari Tiong Tiyu Hawa pada acir bulan delapan itu belum terlalu dingin Tapi lebih jaman rasan Jha Ia lihat baju si Kiam sangat tipis Segera ia ambil sehelai selimut tipis dan pelahan dua ia mengemuli pelajan itu Mungkin saking lelah Jha karena dua malam tidak tidur Maka si Kiam benar dua sudah terpulas dan lupa daratan Lalu ia mendekati jendela untuk menghirup hawa segar dan berbau harum bunga yang mekar di taman itu Tiba dua terdengar si Kiam sedang berkata Siaw, Siawya, jangan, janganlah membunuh Nja cepat Si anak muda menoleh dan menjawab Kenapakah selalu memanggil aku Siawya dan mengatakan aku suka membunuh orang Tapi lantas tertampak oleh Nja pelajan itu masih tertidur Rupanya dia telah mengigau Namun demikian, ketika mendengar suara si anak muda Seketika juga si Kiam terjaga bangun Ia tepuk dua dada sendiri sambil berkata Wah, sangat menakutkan Tapi ketika melihat di atas tempat tidur tiada orang lagi Cepat ia menoleh Maka tertampaklah si anak muda berdiri di dekat jendela Ia terkejut dan bergirang Katanja dengan tertawa Oh, Siawya, kau sudah dapat bangun Coba lihat, aku sampai tertidur dan tidak mengetahui Waktu ia berdiri, segera selimut yang menutup kundak Nja itu lantas jatuh ke lantai Ia terperanjat, ia menjangka di waktu terpulas diri Nja telah diperlakukan secara tidak senonoh oleh cuan muda Nja yang terkenal bangor itu Tapi ketika melihat baju Nja sendiri masih terpakai dengan rajin dan baik Seketika ia menjadi ragu dua dan bersyukur pula Katanja dengan suara terputus dua Kau, kau tidak Aku, ku, tadi kau telah mengigau dan minta aku jangan membunuh orang Apakah di dalam mimpi kau melihat aku hendak membunuh orang? Kata si anak muda dengan tertawa Mendengar ucapan si anak muda tiada bersifat kotor Pula keadaan di Nja juga tiada sesuatu yang mencurigakan Maka hati Sikya menjadi lega Segera ia menjawab Nja, dalam mimpi aku melihat engkau membawa sepasang golok Di mana dua majat bergelimpangan Semuan Nja, semuan Nja sampai di sini Mukan Nja menjadi merah dan tidak melanjutkan lagi Rupanya siang harin Nja dia banjak melihat boneka dua telanjang yang dimiliki si anak muda Maka di dalam mimpi yang dilihat Nja juga majat dua kaum lelaki yang telanjang Dengan sendiri Nja ia merasa malu untuk mengatakan terus terang Sudah tentu si anak muda tidak tahu duduk Nja perkara Ia menegas Semuan Nja kenapa muka Sikyam kembali bersemu merah Sahut Nja, semuan Nja, semuan Nja bukan orang jatah Enci Sikyam, demikian si anak muda bertanja Banjak sekali kejadian dua yang aku tidak paham Apakah kau suka menjelaskan kepada ku ai Mengapa sesudah sakit Sekarang watakmu sudah berubah sejauh ini Sahut Sikyam dengan tertawa Bicara dengan kaum hamba sebagai kami ini Masakah pakai memanggil Nja apa segala justru itulah yang membingungkan aku Ujar si anak muda Mengapa kau memanggil si Oya padaku dan mengapa pula kau mengaku sebagai hambaku Para paman itu pun menjebut aku sebagai pangcu Dan Tianto aku itu mengatakan aku telah merebut istri Nja Sebenarnya bagaimanakah duduk Nja perkara Sikyam memandang termangu dua sejenak Melihat anak muda itu bersungguh dua Lalu kata Nja Sudah dua hari dua malam engkau tiada makan apa dua Di luar sana ada bubur tim Biarlah kuambilkan untukmu Mendengar tentang makanan Seketika si anak muda merasa perut Nja sangat lapar Serun Nja Biarlah aku ambil sendiri saja Dimanakah bubur tim itu Lalu ia menggunakan hidung Nja untuk mengedus Dan berkata pula dengan tertawa Nja, tahulah aku Segera ia menuju keluar Di luar kamar tidur Nja itu terjata adalah sebuah kamar besar pula Di pojok kiri kamar sana ada sebuah anglo kecil dengan sebuah panci di atas Nja Terdengar suara kerupukan masak Nja bubur itu Si anak muda berpaling sekejap kepada si Kiam Seketika muka pelajan itu menjadi merah Ia tahu apa yang terjadi Segera ia berseru Ai, bubur tim telah kedaluan sehingga hancur menjadi bubur sum-sum Bubur sum-sum juga enak Kata si anak muda dengan tertawa Waktu dia membuka tutup panci Seketika terendus bau sangit Bubur itu memang benar sudah hancur menjadi bubur sum-sum Bahkan sebagian besar sudah hangus Siaoya, harap kau tunggu sebentar Biar ku masak lagi Sungguh gebelek hamba ini Ketelanjur tidur sampai lupa daratan Kata si Kiam Anak muda itu sudah lama tinggal di pegunungan Soal nasi atau bubur hangus sudah seringkali dimakan Maka bubur sum-sum yang sudah hangus itu pun tidak mengherankan dia Ia ambil sendok dan menjendok bubur itu terus dimakan Bubur tim itu mestinya bercampur jinsom yang rasanya memang agak pahit Sekarang hangus dan tiada diberi gula Sudah tentu lebih dua pahit Namun anak muda itu hanya sedikit mengerut dahi dan bubur itu terus ditelanja Ia melelet lidah dan berkata Wah, pahit Tapi segera ia menjendok lagi dan dimakan Lalu berkata pula Wah, pahit cepat si Kiam hendak merebut sendoknya sambil berkata Barang sudah hangus jangan dimakan lagi Ketika tangan dia menjentuh tangan si anak muda Karena anak muda itu tidak mau melepaskan sendoknya Dengan sendirin jalan tes menimbulkan tenaga tolakan sehingga tangan si Kiam tergetar Pelajan itu terkejut dan cepat menarik kembali tangan dia Apa yang terjadi itu sama sekali tak dirasakan oleh si anak muda Dia masih terus makan bubur sum-sum yang hangus itu Melihat anak muda itu makan dengan lahap sekali tanpa peduli barang hangus dan pahit Sikiam menjadi geli Katanja kemudian Ja, maklum juga Memang Jaengka sudah terlalu lapar Hanya sebentar saja setengah panci bubur itu sudah dimakan habis bersih Walaupun bubur itu sudah hangus Tapi bubur itu dicampur dengan jinsom yang berkualitas tinggi dan merupakan obat kuat Maka sehabis makan, tidak lama kemudian semangat si anak muda menjadi lebih tangkas Melihat air muka anak muda itu merah bercah aja Dengan tertawa si Kiam bertanja Si Oya, yang kau latih sebenarnya ilmu apa? Tanganku sampai tergetar ketika tersentuh tanganmu Cahajamu kamu juga sedemikian segar Ja, aku pun tidak tahu ilmu apa yang kulatih ini Aku hanja melatih Ja menurut contoh di atas badan boneka dua kaju itu Sahut si anak muda Eh, enci si Kiam Se, sebenarnya siapakah aku ini kembali si Kiam tertawa Sahut Ja, engkau benar dua tidak ingat lagi Atau cuma bergurau saja si anak muda menggeruk dua kepala Ja yang tidak gatel Mendadak ia bertanja Kau melihat ibuku atau tidak Sahut si Kiam dengan heran Si Oya, selaman ja aku tak pernah mendengar bahwa engkau masih mempunjai ibunda Ah, tahulah aku Tentu engkau sangat penurut kepada apa yang dikatakan lo tai tai Jonja besar Makan jawat kamu juga sudah berubah Apa yang dikatakan ibu sudah tentu harus diturut Kata si anak muda Ia menghela nafas pelahan Lalu berkata pula Cuma saja yang entah ibu telah pergi kemana Oh, sejukurlah bahwa di dunia ini masih ada seorang yang dapat menundukan kau Kata si Kiam Pada saat itu tiba dua di luar kamar ada orang berseru Apakah pangcu sudah bangun? Hamba ingin memberi lapor sesuatu Si anak muda diam saja dengan bingung Tan janja kepada si Kiam dengan suara bisik dua Apakah dia sedang bicara pada kuja? Dia bilang hendak memberi laporan kepadamu Sahut si Kiam Wah, bagaimana aku harus bicara dengan dia? Kata si anak muda dengan bingung Enci si Kiam, suruhlah dia tunggu sebentar Engkau harus mengajarkan dulu padaku cara bagaimana aku harus bicara Terima kasih telah menonton!